Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang buat teman-teman hari ini saya mau ganti prion sama tambah oli kompresor ini udah saya pasang teman-teman ini manifold ya jadi mau kita buang dulu prionnya teman-teman nanti kita ganti menggunakan ini prion kaleng merko ya ada dua botol untuk ganti sama kita tambah oli ini ini untuk yang RZ34 ya untuk oli kompresor mobil dan prion mobil Oke selanjutnya kita buang dulu prionnya buang sini ya teman-teman jangan langsung di udara jadi untuk menghindari namanya global kemanasan global jadi harus kita buang menggunakan sini ya teman-teman ini kita buka semua ngeluh dan haiknya sampai ini benar-benar habis sampai kosong ya teman-teman nanti baru-baru kita paku oke kita tunggu teman-teman sampai posisinya nol ini saya pakai manifold double teman-teman yang low dan high oke kita tunggu teman-teman ya nah kita tunggu teman-teman ya teman-teman ya kalian tunggu teman-teman ya potem keluar dan bawah teman-teman dari itu akhir-teman teman-teman teman-teman oke hai 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 tekan aja kita buka ininya hai 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 Oke yang high nya sudah mau 0 teman-teman tinggal yang leluh nya ya Oke kita tunggu sampai benar-benar habis Terima kasih telah menonton Oke yang high-nya sudah posisi di nol teman-teman Tinggal yang dulunya Lagi ini sudah habis priornya Oke ini posisi prion sudah kosong teman-teman Sudah habis Oke selanjutnya ini kita pasang selang kuning ya teman-teman Di posisi pakum Ini posisinya harus dibuka semua ya teman-teman Jadi nanti biar sampai posisi nol Oke kita nyalain kompresornya Oke kita tunggu ya teman-teman Ini sudah gerak sampai posisi Oke nanti setelah posisi low dan high-nya di posisi minus 1 Sudah sampai benar-benar habis Kita tutup dulu Ini perannya Oke ini masih proses pakum ya teman-teman Ini bentar lagi teman-teman Ya sudah sampai minus 1 Sudah cukup proses pempakuman Jalur AC-nya Oke selanjutnya kita matikan kompresor Kita tutup dulu ini teman-teman Ini proses pempakuman lebih kurang 10-15 menit ya teman-teman Oke selanjutnya kita matikan kompresornya Oke selanjutnya kita tambah oli teman-teman Jangan banyak-banyak mungkin sekitar 30 ml Sudah cukup teman-teman Oke kita buka ini pelan-pelan Sudah cukup teman-teman Oke selanjutnya kita isi prion Oke ini prion barunya Prion kaleng Pasang dulu ini Pasang dulu ini Sudah cukup teman-teman Pasang有沒有 selanjutnya kita pasang ini yang ini kita buka oke selanjutnya kita buka bagian ini teman-teman bagian heightnya ini karena posisi periwan kosong jadi harus diisi dulu sedikit pelan-pelan aja teman-teman oke udah cukup oke udah tutup selanjutnya kita nyalakan mobil oke setelah mobil nyala kita buka ini teman-teman blow flashernya yang heightnya kita tutup blownya kita buka pelan-pelan aja sampai 30 PSI teman-teman selanjutnya kita buka pelan-pelan aja selanjutnya kita buka pelan-pelan aja oke 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 ini nanti naik sekitar 180-200 PSI teman-teman kalau ini maksimal 30 PSI low high nya dan high nya ini nanti kita buka pelan-pelan ini untuk enggak kacanya teman-teman bisa dikit-me aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati